Halo, halo semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code R dimana masuk ke chapter 8 ya, terakhir itu Ashley ada di mesin prototipenya Another sama si Rian dan katanya dia akan memperkenalkannya dengan mamahnya Sayoko yang gak tau dah apa yang akan terjadi disini sih asli gue masih bingung siapa sebenernya Rian itu, apakah dia hantu, apakah dia program atau apa mungkin kita akan tau jawabannya disini, kita langsung masuk ke game ya, yuk chapter 8, wah the truth of memory apa nih sebenernya, kebenaran yang ada oh iya dia ada di lantai setengah loh, baru tuh gue liat tuh lantai setengah nah, mungkin ini pasti liftnya ngaco nih ini bukan malfunction sebenernya ada apa Rex Richard, aku harus kasih tau kamu, sesuatu yang cuman direktur doang yang tau J.C. Valley itu punya laboratorium rahasia jadi, lift ini nunjukin dimana keberadaannya Ashley ayo, Richard kita jadi bapak ya gak nih? gak lah, pasti kita jadi penonton Rex, disini ini kok gue kayak kenal ya ini ya tempatnya, settingnya oh, ketemu yang prototype lebih gede ya ada buletan kanan kirinya gitu ah, pendannya mesinnya juga udah aktif ruang kontrolnya sebelah sana gak ada siapapun terus siapa yang ngoperasiin oh, itu pendannya oh, dia taruh ya oh, dan Leontine itu mengandung cairan memori dan cairan memori itu adalah kepunyaan dari Sayoko data yang udah dihapus sama Jude dari pikirannya Sayoko 13 tahun lalu hah, apa sih sebenernya? Sayoko keluar setelah Ashley lahir Jude memaksa dia untuk kembali dan melanjutkan risetnya tapi dia menolak dan mencuri ingatannya dan kamu gak ngasih tau aku sampai saat ini lagi sinkron gelombang otaknya ya siapa yang ngejalanin nadar ini? saya juga gak tau tapi data ingatan dari Sayoko sudah terproses disitu kita harus segera mematikannya wah, gak bisa apakah yang sebenernya terjadi di dalam? aku akan cek Ashley itu si Rian tadi gak keliatan nih wah, dikunci another sedang digunakan untuk menulis ulang memorinya data ingatan memori bakalan menimpa ingatannya Ashley hah, itu menimpa ingatan dia? hah, apakah itu mungkin melakukan transfer ingatan Sayoko ke pikirannya Ashley? wah, transkripsi ingatan sempurna itu membutuhkan DNA yang tepat Ashley kan anaknya Sayoko jadi secara teori sih memungkinkan terus kalau hal itu terjadi apa yang akan terjadi sama Ashley? apa yang akan terjadi sama ingatan anakku? kemungkinan besar akan hilang wah, dia ilmuwan gila ya jangan-jangan ya yang pengen tinggal sama Sayoko isekai apa nih? ih, ada ada CD ada kapten juga tadi ini dimana? tempat ini aneh banget apa ini benda-benda yang melayang ini? itu siapa? yang nikah? oh, ada emaknya tuh kayaknya gak bisa didekatin dah siapa itu? kita gak bisa lewat depannya oh ada percikan-percikan nih akhirnya melihat Tridia Sayoko mama kamu udah besar ya Ashley kamu beneran mama beneran mama eh, aku pencet aku coba untuk paksa keluar deh gak bisa juga aduh apa yang akan terjadi ini Ashley tolong lindungi putri kami Sayoko mama kita ini ada dimana? di dalam ingatan kamu ingatan mama tiba-tiba ada di tempat kamu aja gitu Ashley kamu sedang dalam bahaya ini Rian berusaha untuk menimpa ingatan kamu dengan ingatanku dia berusaha untuk membangkitkan mama di tubuh kamu tapi aku gak akan membiarkan ini terjadi aku gak akan mengizinkannya kalau itu terjadi apa yang akan terjadi padaku pikiran itu gak akan sanggup untuk mengatasi banyaknya memori dan otak kamu akan memprioritaskan memori baru yaitu aku informasi yang lama seperti ingatan kamu akan dihapus jadi aku akan hilang ingatan dan kalau itu sampai terjadi kamu udah bukan kamu lagi aku takut ma gak apa-apa aku akan menjagamu ada satu fitur dari rush yang aku bikin secara rahasia itu bisa mengembalikan memori yang mudah ditimpa terus aku harus ngapain coba siri tangan kamu ngapain apa nih hapus semua ingatan yang udah mengganggu ingatan kamu haa oke oke oh menghilang ya betul kayak gitu tetap lakukan itu ya sampai ingatan kamu aman mama tahu kamu bisa ayo hapus semua memori-memori itu waduh yang mana aja oh ini eh mana oh ini ingatan waktu mama hamil kamu oke terus ini eh itu ada kemungkinan sih bentar ini ini memori waktu kamu lahir sedikit lagi Ashley yang ini gue masih belum yakin deh nanti itu ah ini ah betul ini memoriku waktu aku kerja disini satu lagi Ashley hapus ingatan yang terakhir mama ha ini Terima kasih telah menonton! 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 Cepat atau lambat kamu akan melupakanku! Terima kasih telah menonton! 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 siapapun lagi selain kita doang dan di ruangan itu cuma kamu doang tapi dia ada tadi aku ngobrol sama dia sekarang dia dimana ya Rian itu sebenarnya siapa sih apa nih ada sesuatu yang aku pengen tunjukkan ke kalian ayo ke kantorku apa ini waduh tiba-tiba jalan kayaknya udah gak ada yang bisa di cek kita langsung samperin aja ya Ashley coba liat foto ini atau lama ya itu Jud kan yang di sebelah kanan siapa itu anak anak laki-lakinya Jud Rian namanya Ryan betul dia mirip banget terus kalau gitu si Ashley ketemu sama anaknya Jud yang udah tumbuh dewasa betul begitu betul begitu abis siapa lagi yang tau soal laboratorium rahasia itu dan juga prototype dari Nader itu gak mungkin Rian yang ada di foto ini meninggal 15 tahun yang lalu uh bener kan hantu dia Rian itu anak tunggalnya si Jud terus mamanya itu meninggal waktu dia masih muda mereka sedang keluar jalan-jalan tapi tiba-tiba ada pengemudi yang gak bertanggung jawab aja terus mamanya lah yang nyelamatin nyawanya abis itu Rian udah bukan jadi diri dia lagi setelah menyaksikan kematian ibunya dia berhenti berbicara dan juga udah gak berespresi seperti biasanya 15 tahun yang lalu Jud membuat keputusan dia akan melakukan segalanya untuk mengembalikan putranya waktu itu Nader masih cuma prototipe tapi dia ingin menggunakan alat itu kerian untuk menghapus kenangan soal ibu dan kematiannya oh jadi Jud itu melakukan eksperimen ke anaknya sendiri ya betul sekali eksperimen itu dilakukan bener-bener secara rahasia cuma Sayoko dan aku yang menjadi saksinya tahun 92 wah dia mati disini dan itulah pertama kali penggunaan dari penyimpanan cairan memori memori udah disimpan lagi sebelum dihapus Rian mungkin udah tiada dan yang dimiliki Jad hanyalah memori datanya dia yang disimpan dalam bentuk cairan gila aku bener-bener gak tau apa-apa ya soal ini eksperimen itu bener-bener dijaga secara rahasia seketat mungkin perintah dari Jad dan dengan kepergian Jad dan Sayoko cuma aku yang tau mengenai hal ini aku selalu berpikir kalau aku akan membawa rahasia ini sampai aku meninggal tapi sepertinya kalian berdua layak untuk mengetahuinya ya aku perlu memberitahukan kamu rahasia dari Jad dan kebenarannya Sayoko oke rahasianya Jad dulu apa maksudnya rahasia dari si Jad 5 tahun yang lalu 5 tahun lalu Jad meninggal di lab ini setelah itu aku sedang menyusun makalah penelitiannya kebanyakan dari mereka ditahan sama JC Valley tapi ada satu file yang aku putuskan untuk aku simpan sendiri itu ada di komputer ini 2002 laporan eksperimen penulisan memori secara serentak gila berikut ini adalah rekaman dari eksperimen yang menggunakan another yang udah di install di beberapa sistem keamanan JC Valley mampu dikendalikan dari jarak jauh dan tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melakukan penulisan ulang memori jangka pendek secara jumlah besar dengan menggunakan subjek melalui CCTV dan eksperimen ini menentukan eh tadi gak bisa diturun soalnya dia bikin remote control another Jad melakukan eksperimen yang udah kelewat batas untuk melindungi JC Valley dan melanjutkan risetnya dia akhirnya ketemu jalan untuk menghindar dari tuduhan pencemaran danau yang disebabkan oleh tumpahnya cairan memori itu dia kemudian menyalahkan cruise resort itu wah dia kemudian memanipulasi ingatan-ingatan para warga setempat dengan menanamkan pikiran tersebut ke kepala mereka wah waduh pasti itu yang dibilang sama si Charlotte ya dia bilang ada sesuatu yang aneh terjadi 5 tahun lalu tiba-tiba aja orang-orang langsung nyalahin cruise resort gitu aja dalam semalam nadar ini digunakan sebagai tamengnya ternyata apa boleh begini wah ini sih parah banget maaf ya ini adalah keputusanku yang paling bodoh untuk menutupi ini semua aku mau melindungi jessi valet dan juga reputasi jad wah gila ini bingung banget sih ini bokapnya apa jalan-jalan kamu berpikir bahwa sistem eksperimental jad ini masih berkaitan dengan bertemunya Ashley sama Rian 13 tahun lalu jad menghampiri Sayoko disini dia mau kembali ke keluarganya tapi dia bilang kepintaran kamu itu jadi sia-sia kalau kamu balik ke keluarganya lalu si jad bilang untuk kembali bekerja bersama dia kalau enggak dia itu udah tahu terlalu banyak tapi Sayoko menolak dan dia udah menentukan pikirannya jad jad akhirnya menawarkan satu syarat agar dia bisa keluar dari situ dimana Sayoko menerimanya untuk menghapus memori tentang project nader dari ingatannya ya dan aku yakin Sayoko menyadari betapa marahnya jad dia tahu kalau dia menolaknya dia tidak akan bisa menjamin keluarganya aman kita harus menemukan kami menggunakan mesin prototipe nader untuk menghapus ingatannya Sayoko dan jad menyuruhku untuk mengoperasikannya dan akulah yang mengekstrak dan juga menghapus ingatannya Sayoko dan dia kemudian jadi bingung setelah semua ini selesai dia kemudian menangis dan melihatku dan mengatakan aku sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting aku ingat waktu mama nangis dia itu sedih karena dia sudah kehilangan ingatannya tentang risetnya enggak bukan itu Ashley dia sudah kehilangan ingatan yang jauh lebih penting lagi daripada risetnya dia dia kehilangan ingatan tentang kamu begitu aku lihat air matanya akhir aku memutuskan aku mengambil cairan memori Sayoko dan menyimpannya di dalam liontin itu dan dia sedang menungguku di menara jam itu ketika aku memberikannya kepadanya dia sangat menghargai kenangan yang ada di liontin itu lebih daripada hidupnya ingatan tentang kamu oh iya ya fantesannya wah tadi yang kita hapus tuh kenangan pas dia hamil kenangan pas anaknya lahir siapa yang telpon gitu amat Ashley oh Ashley kamu selamat akhirnya apa ada parek sama Pak Robin kenapa Ian Gina habis sudah berhasil mengamankan Sofia dan juga kembali mengambil alih sistem keamanannya Gina yang membantu sistemnya kembali pulih sekarang kita bisa menghubungi bantuan dari luar kami akan segera menghubungi polisi Ian tunggu tapi sebenarnya ada sesuatu yang aku pengen kamu cek apakah CCTV bekerja gak dia udah gak berfungsi dari beberapa saat lalu aku panik tadi kirain gak bakalan bisa nemuin kalian terus aku cek kan mati lampunya tapi ternyata tetap gak bisa tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi apa kamu bisa akses footage dari kamera itu iya bisa kenapa kamu inget dimana kamu ketemu Rian pertama aku lihat dia di perkemahan terus habis itu di cottage terus dia menemukanku di depan kantornya cruise resort kamu paham Ian coba cek dah footage yang tadi Ashley kasih tau aku pengen lihat semua footage dia oke siap laksanakan papa papa lagi pengen cari tau apa kamu nanti akan paham kok cepet kamu berhasil ditemukan aku kirim ya oh bener dia gak ada disitu terus gimana apa kamu inget ngobrol sama Rian tapi dia gak ada di footage itu artinya Rian ini semacam dibikin sama another dan oh dan penemuannya si Jad itu yang menimpa ingatan dia untuk sementara oh pantesan selalu terjadi di dekat CCTV gimana menurut kamu dia cuman buatan jadi Rian itu cuman ingatan palsuku yang another tanam di dalam pikiranku betul Ashley aku gak percaya itu terjadi aku bener bener yakin dia itu Ashley jadi bentuk fisik dari Rian itu pasti buatannya sih tapi hasil buatan dengan kepribadian yang established kayak gitu dan juga dia dengan secara sengaja mencari Ashley dan personality itu adalah Rian yang meninggal 15 tahun lalu itu artinya ini mungkin kedengeran absurd ya tapi data memori Rian itu tetap melanjutkan kehidupannya selama ini mama mama masih hidup jadi itulah kenapa aku bisa ngobrol sama mama mama selama ini hidup bersamaku di dalam ingatan yang dirubah menjadi data ada apa Gina salah satu kamera baru aja kembali online kamera yang mana tuh kamera yang ngelihatin pulau yang ada di danau itu coba tunjukin kemari ada makam disan siapa itu itu makam Rian yang udah terkubur 15 tahun lalu ada apa Ashley mama juga mengajakku ke tempat itu 15 tahun lalu dia menyentuhnya dan mengatakan papa bawa aku ke pulau itu aku pengen tau apa yang dia katakan pergi ke sana adalah kesempatan terbaikku aku harus mengingat itu dan kalau berhasil mungkin kita akan tau sesuatu kenapa Rian itu cuman muncul di hadapanku dan kenapa dia ingin membawa mama kembali apa sebenarnya tujuan dia oke ayo kita pergi Sayoko sebenarnya hubungan kalian tuh apa sih supaya aku paham dia itu siapa sebenarnya waduh naik perahu berdua ini pertama kali ya kita naik kita naik perahu bareng-bareng oh berdua kali ya soalnya kan sebelumnya udah pernah sama Jessica kok kamu bisa jago sih bawa perahunya ya kadang-kadang aku kan juga pergi sama si Bob dan Rex buat ini mancing ini udah mau pagi sih di mana kamu udah ngantuk belum emang hari yang sibuk banget sih tapi aku gak apa-apa kok papa gimana aku mah biasa bergadang lebih lebih kuat daripada kelihatannya dimana ya kuburan Erian ah sebelah sini ayo kok dia bisa tau oke gelap banget ya gila juga ya pola sendiri dijadiin kuburan gitu gimana masih jauh kah wuh kayaknya cakep nih tempat wuh cakep banget disini cakep maksudnya ada air terjun tempat apa ini ini mata air dari danau juliet gak banyak orang tau menurut Dan ini adalah sumber dari danau juliet semuanya datang dari sini iya seluruh danau tuh mengalir dari sini dari titik ini makanya juga kita harus menjaganya supaya tetap bersih meskipun danau juliet udah tercemar beberapa kali tapi mata air ini selalu membersihkan air-airnya jadi jadi meskipun sekarang itu masih terjadi pencemaran itu bakalan bisa dibersihin selama mata airnya masih ada jadi itu ya kenapa Judd milih kuburan Rian ada di sini mata airnya akan mengembalikan itu ke semula udah CCTV sendiri loh gila cantik banget mandi dulu ya cuman teksturnya emang jelek yaudahlah ya kayak kemampuan Nintendo Switch seperti biasa mau gimana hampir fajar eh udah fajar malah nah Ryan Fitzgerald 1980 sampai 1992 jadi 12 tahun jadi ini kuburannya jadi mama kamu bawa kamu kemari 13 tahun lalu Ryan Rian kayaknya ini terakhir kalinya aku datang kemari deh Judd Judd sudah meninggalkan kepemilikan dia yang paling berharga bersama kamu dan aku akan meninggalkannya di sini juga apa tuh oh itu aku ingat aku ingat apa yang mama bilang bentar ini siapa yang pilih kata-kata ini terus itu logo sakuranya kayak logo sekolah atau apa gitu ya kayaknya gue pernah lihat deh dia bilang Judd sudah meninggalkan harta yang paling berharganya di sini ayo coba kita cek itu kalidoskopnya ya kalau gak salah ya yang waktu di rumah itu loh Rian meninggal umur 12 tahun ya aku pernah lihat ini sebelumnya kata Sayoko dia kalau ngeliat ini jadi kangen sama Jepang papa mama Rian yang memberikan kalidoskop ini dia ngasih tau aku waktu ngobrol di dalam cottage katanya dia lagi menjalankan perawatan waktu kecil dan itulah kenapa mamanya ngasih dia ini perawatan perawatan itu pasti ketika si Judd itu memanggilnya untuk menghapus ingatannya dan karena itu Rian meninggal 13 tahun lalu pasti mama kembali kemari jadi itulah kenapa dia kemari ya ada Sakura juga di atas itu ini apa ya dan apa ini tulisannya terlahir sebagai malaikat kamu membuatku jadi utuh kembali pergi terlalu cepat kamu meninggalkanku menjadi kosong dari Judd ya ini pesan yang dituliskan khusus untuk anaknya kenapa ada apa apa kayaknya ada sesuatu sama kuburan ini batu-batu ini apakah ini kunci ya kunci wah gue gak gue gak ngeliat sih nanti nanti timbul semua sih oh oke oke bentar bentar gue cek ini dulu oh sama desainnya kita gak bisa ngintip ya oh bisa wih wah ternyata kayak gini gak ada tulisan apa-apa sih desainnya berubah kalau diputer oh iya apa ini oh ini l love oke 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 love v i oh bener gak bentuk suatu huruf love oke berarti jangan-jangan coba-coba bentar-bentar gue pengen liat lagi oh gak berubah dalamnya oke kita coba ini jangan-jangan kliknya love lagi oke oh wow apa tuh oh kebuka wah jangan-jangan itu wah coba cek ada foto di dalam liontin itu oh lihat senyum dia dia sangat bahagia sekali aku gak pernah menduga jad mengambil ingatannya sayoko tapi yang paling dihargai adalah ingatan dari anaknya berubah ijo papa waduh wah ashley ashley oh jadi kamu masih mengingat aku ya iya aku ingat ketika kamu dan aku bertemu di ruangan nader itu aku berusaha untuk menghapus ingatan tentang diriku tapi sepertinya aku tidak mampu untuk mengakses penuh hipokampus kamu apa yang kamu lakukan ke papaku aku menahan kesadarannya cuma bentar aja dia gak bakalan kenapa-napa kok dia gak diperlukan di pembicaraan ini rian kayaknya aku paham deh sepenuhnya kamu menggunakan nader melalui cctv kan itulah caranya kamu membuat aku dapat melihatmu betul sekali apa yang kamu lihat itu cuma ada di pikiran kamu gambaran ini cuma ingatan sementara di dalam pikiranmu saat ini aku sedang memanipulasi persepsi kamu kamu juga menggunakan cara tersebut ke Sofia kan tapi aku gak seperti dia aku gak akan pernah mengijinin kamu melakukan apa yang kamu mau Sayoko juga mengatakan hal yang sama kepada Jude dulu mata kamu waktu itu benar-benar mirip banget sama Sayoko Ashley Ashley kenapa kamu disini aku gak paham aku pikir dengan kemari tuh aku bisa mengetahui segalanya maksudnya apa tuh 13 tahun lalu mama datang ke pulau ini aku pikir kalau aku bisa mengingat momen itu itu semua akan ada di tempat ini aku akan bisa mengetahui kenapa dia datang ke danau Juliet kenapa ingatan dari mamaku tahu soal kamu dan kenapa kamu bisa muncul di hadapanku dan berusaha untuk membangkitkannya kembali aku ingin tahu semuanya aku ingin tahu kebenarannya pengen tahu aku juga selalu merasakan hal tersebut kenapa aku dilahirkan dan sebenarnya apa tujuan aku aku gak pernah menemui orang seperti kamu seseorang yang ingin mengetahui diriku baiklah aku akan memberitahukanmu yang sesungguhnya apa nih kebenarannya disinilah tempat peristirahatan Ryan Fitzgerald dan karena dia ada makanya aku juga ada anaknya Judd adalah subjek percobaan pertama dari another Ryan kehilangan ibunya saat umurnya masih kecil dan itu pun membuat luka yang mendalam di hatinya dia akhirnya menutup diri dan tidak lagi mengizinkan dirinya untuk merasakan apapun Judd berusaha untuk menyembuhkan luka tersebut dengan cara mengembalikan emosi dari anaknya dia berusaha untuk mengembalikannya dengan menggunakan another ini yang mana waktu itu masih dalam tahap prototipe akan tetapi eksperimen itu gagal Ryan terbujur kaku dan gak berapa lama kemudian dia meninggal akhirnya ingatan dari Ryan itu pun diambil selama masa eksperimen itu dan kemudian dimasukkan dalam bentuk cairan memori dan ditaruh di sebuah tangki di gudang penyimpanan Jesse Valley dan tangki yang mengandung cairan memori itu adalah dimana tempat aku lahir orang pertama yang mengetahui kehadiranku adalah ibumu oh aku juga gak tau gimana itu bisa terjadi Sayoko menyebutku dengan Ryan bentuk kehidupan berupa kesadaran lahir dari data memori Aryan lahir dari data memori hal pertama yang aku ingat adalah merasakan berenang di seluruh lautan ingatan ingatan manusia itu benar-benar luar biasa dimulai dari akal kemudian ada informasi dan jauh di dalam itu adalah pengetahuan setiap memori juga memiliki emosinya yang berbeda kerinduan kesepian ketakutan penyesalan kebahagiaan aku adalah bukti bahwa Ryan itu hidup dan aku membaca seluruh ingatannya lalu aku pelajari semuanya perlahan aku pun bertumbuh dan mamahku gak pernah ngasih tau Judd soal ini dia melaporkan penemuannya tapi Judd langsung menolaknya dia bilang hal itu gak mungkin untuk terjadi dia itu benar-benar orang yang persis banget digambarkan di dalam memori Aryan ilmuwan jenius yang mau melakukan apapun demi risetnya berhasil bahkan juga mengorbankan keluarganya sendiri merasa paling benar dan menolak semua opini dari orang lain tidak seperti Sayoko dia mah gak pernah berusaha untuk memahamiku begitu Sayoko pergi Judd itu bakalan memandangi tangki sesering mungkin dan suatu hari dia mulai berbicara kepadanya dia mengatakan Ryan aku akan menemukan jalan untuk membangkitkanmu dia pun melanjutkan pengembangan another itu sendirian dan dia juga memulai eksperimen barunya makanya waktu itu dia meninggal di dalam lab ya sebuah eksperimen untuk menimpa memori menggunakan another lalu Judd berusaha untuk menuliskan data memori Rian ke subjek lain itu adalah usaha dia untuk membangkitkan anaknya untuk melanjutkan eksperimen ini dia diharuskan untuk membuat banyak kopian dari data Rian dia pun mengekstraksi hasil tes dari ingatan subjeknya dan mengumpulkannya ke dalam cairan memori apakah eksperimen itu berhasil? gagal tidak mungkin berhasil tanpa Sayoko usaha tersebut tidak pernah mendapatkan hasil dia pun menelantarkan pengembangannya dan menutup laboratorium tersebut dan kemudian 6 tahun lalu ada badai luar biasa di Danau Juliet J.C.Vallet J.C.Vallet tidak menerima pasokan listrik dan gedungnya hancur tangki yang menampung cairan memori itu pun rusak dan mereka pun tumpah ruah ke danau dan itu cairan memori yang bukan hanya menampung ingatan Rian tapi ingatan yang lainnya juga bercampur jadi satu dengan air di tempat itu dan tiba-tiba aja aku ngerasa kalau danau itu berubah menjadi otak aku dan gak lama kemudian aku berhasil mengakses jaringan dari J.C.Vallet aku ngelakuin ini itu dan akhirnya mendapatkan akses tentang seluruh informasi yang ada disini dan itulah waktu aku mengetahui kejadian pembunuhan Sayoko aku mengetahui banyak dari komputer si J.C.Vallet dan termasuk informasi tentang Bill yang membunuh Sayoko dan siapapun yang sudah bekerja sama dia semuanya berhubungan dengan jat eh kenapa Sayoko kenapa Sayoko yang menghilangkan Sayoko Anazawa adalah projek yang dipercaya di dalam penyelitian yang dipercaya saya dan Sayoko adalah memilih yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya kamu adalah yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya Terima kasih telah menonton! 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 Dan yang aku inginkan hanyalah ingin bertanya pada Judd. Kenapa Sayoko harus mati? Apakah kau pernah ketemu Judd? Waktu itu dia lagi proses pengembangan remote untuk another. Aku menyusup ke dalam sistem itu untuk mengakses ke dalam dirinya. Siapa kamu? Judd pun kelihatan terkejut dan bingung ketika aku muncul di hadapannya. Dia berusaha menghampiriku untuk tahu apakah aku ini nyata atau enggak, tapi dia nggak bisa menyentuhku. Jadi dia cuma berusaha untuk memandangiku selama beberapa saat. Dan kemudian aku bertanya padanya, Kenapa Sayoko harus meninggal? Dia pun tetap diam dan dia cuma melihat aku tanpa ekspresi. Jadi aku nggak bisa menebak apa ya sebenarnya. Jadi aku tanya ke dia sekali lagi. Kenapa Sayoko satu-satunya orang yang tahu keberadaanku harus meninggal? Dia nggak menjawab pertanyaanku, malah dia mengumamkan namaku. Paling nggak dia mengerti atas keberadaanku. Dia melihatku dengan matanya yang sudah tua itu. Dan kemudian dia pun gemetar. Sebenarnya apa sih yang dia ekspresikan? Jad meninggal kan? Setelah dia mempelajari tentang kamu. Iya. Baik Sayoko dan Jad, mereka udah tiada. Sayoko dan Jad juga tidak ada di dunia. Aku tidak tahu. Jadi udah, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu atas keberadaanku. Namun aku tetap selalu ada di danau ini. Ryan. Aku berpikir. Hanya saja. Hanya saja. Aku yang ada. Selama ini, pikiranku cuma diisi sama satu pemikiran saja. Tapi, jawaban tidak ada. Kenapa aku bisa ada tapi aku nggak bisa nemu jawabannya. Setelah beberapa saat, aku tiba-tiba tertarik untuk ngecek another yang ditinggalkan oleh Sayoko dan Jad. Aku ingin merampungkannya. Akulah yang meminta Bill mengirimkan source code dari another itu kepadaku. Jadi begitu ya. Dengan data itu, aku berhasil untuk menyelesaikannya. Dengan data itu, aku berhasil menyelesaikan prototipe dari another. Tapi kenapa? Itu cuma tugas sederhana untuk membuktikan bahwa aku itu ada. Aku nggak punya tujuan lagi selain itu. Wah, tulisannya bahwa love. Dan Robin pun datang ke tempat ini. Dia pun memulai investigasi ke suatu hal yang orang-orang sebelumnya tuh nggak pernah cari. Kamu tahu kenapa kamu bisa datang kemari? Apa-apa-apa kamu nggak tahu? Awalnya aku nggak tahu tapi sekarang aku paham. Jangan-jangan disuruh ya. Komplit di Anadara. Seko terus. Apa ya? Bentar bentar. Investigate the pollution itu. 5 tahun lalu Danau Juliet terkontaminasi. Orang-orang pikir itu karena pengembangan resort di tempat itu. Tapi ayahku pasti datang kemari untuk mencari kebenarannya. Bukan. Untuk menemukan ras. Mama yang membuat ras ini untuk melawan efek dari another kalau-kalau alat itu disalahgunakan. Papa datang kemari pasti untuk menemukan ras yang ditinggal sama Mama. Kayaknya bukan. Sayoko terus. 13 tahun lalu Mama datang ke Danau Juliet ini tanpa memberitahukannya ke Papa. Dia pasti datang kemari untuk mencari tahu kenapa dan apa yang sedang dilakukan. Gua ragu sama ini tapi kayaknya ada kemungkinan. Komplit another. Prototype another ditinggalkan secara rahasia di Jesse Valley. Papa datang untuk menyelesaikan proyek ini. Find Michael. Ayah dari Matthew, Michael menghilang 5 tahun yang lalu ketika resort cross ini bangkrut. Papa pasti datang kemari untuk membantu Matthew mencari ayahnya. Udah pasti bukan. Antara dua ini nih. Tapi kayaknya ini dah. Yang selalu dibilang sama bokapnya. Antara ini dan ini. Tapi ini dah. Ya kan? Ya. Ya kan? Dan Papa benar-benar gak tahu sama sekali. Kami juga gak tahu kalau Liontin itu berisi tentang data memori Mama. Oh begitu ya. Ryan. Ternyata! Ternyata kamu gimana? Ternyata! Ternyata pengetahuan itu? Ternyata! Ternyata. Ternyata nak tahu pengetahuan itu. Ada catatan disitu, apakah aku harus memberitahukan tentang Leontine-nya Sayoko ya? Ketika dokter Robbins sudah nyampe kemari, dia masih mencari kebenaran apa yang terjadi dengan Sayoko. Dia menemukan data yang dikirimkan oleh Bill. Dan disitulah dia mulai menyatukan semua pecahan-pecahan tersebut tentang rahasia di sekitar Nader dan juga laboratorium rahasia. Dia pun juga melakukan pengecikan ke pencemaran danau. Dia hampir saja mengetahui bahwa pencemaran itu adalah liquid memory. Dan saat itulah aku mulai merasa terpojok. Karena semua zat yang mencemari danau ini adalah diriku. Aku udah gak punya banyak waktu. Aku mulai memahami hal ini. Kalau danau ini diburnikan kembali, dia akan membersihkan cairan memori itu dengan sendirinya. Dan aku akan menghilang. Dengan kata lain, aku akan meninggal. Dan itulah ketika dokter Obis mengundang kamu kemari. Ketika kamu sampai di perkemahan, kamu mengenakan Leontine dari Sayoko. Dan Ashley, aku pengen ketemu sama Sayoko. Dan untuk yang terakhir kalinya. Leontine itu memuap ingatan-ingatan Sayoko. Dan aku yakin, pasti dia mengingatku. Oleh karena itu, aku coba untuk menggunakan nader ke kamu, anaknya Sayoko. Aku ingin membangkitkannya. Tapi Sayoko mencegah semua itu dengan alat yang dibikinnya. Dia menunjukkan kesalahan dari jalan pemikiranku. menggunakan nader untuk membuktikan keberadaanku itu adalah salah. Aku paham itu sekarang. Itu saja yang aku mau kasih tahu ke kamu. Itulah kebenarannya. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu juga mencoba untuk menghapus ingatanku dari kamu? kamu akan melupakanku. Akan melupakanku. ketika kamu mencoba memasukkan memori memori kepadaku dia memberitahanku. Dia memberitahanku sesuatu. Dia bilang seseorang bisa hidup selamanya selagi masih ada seseorang yang mengingatnya. Sayoko 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 Makasih Ryan karena kamu mengingatnya. Mama juga tetap hidup dan makasih juga karena aku bisa mengingatanku dengan Mama. Ashurei. Kamu akan mengingatanku ingatkan? Apabila aku hilang. Ya. Maksudnya yang menemukan kamu. Aku tidak mengingatkan. Aku kenal kamu selalu mengingatkan. Ashray. Lihatlah lagi, Terima kasih. Terima kasih, Sayoko. Saya... Tempanya. Adalah. Tempanya. That is... Acapa. Barang... I've forgotten. Papa. I've never died. They have lost a diesemah, and they have no way back. Eh? Hmm... Ashley, let me tell you the truth that you knew the truth. Then, my father and my dad were on the boat and returned to the J.C. Ballet. Huh? Hmm... Hmm... Okay, itu dia untuk chapter 8 alias chapter terakhir. Tapi sebenarnya ini tuh sengaja gue potong disini karena menurut gue chapter 8 ini udah panjang banget. Nanti di part selanjutnya itu gue bakalan fokus-fokus untuk keliling doang. Terus juga ngasih impresi akhir gue kali ya tentang game ini. Makanya videonya gue potong sampe sini soalnya udah lumayan panjang. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kebenarannya. Ya, gue mesti akuin sih. Ceritanya emang biasa aja. Menurut gue ga ada yang terlalu gimana-gimana sih. Makanya gue sampe bisa mikirin hal-hal lain gitu lah pokoknya. Di bagian pertama kan gue ada bilang kan. Ah, apakah keluarga si Edward ini ada hubungannya sama Project Another? Ternyata sampe disini tuh ga ada hubungannya sama sekali. Udah hubungan mereka kelar cuma sama pulau tersebut. Dan juga ada hubungan darah sama si Bill. Itu doang. Lainnya lagi udah ga ada sama sekali. Gue pikir tuh masih ada sangkut pautnya gitu loh. Soalnya biasanya kan kalo sesuatu yang kayak gini tuh ada hubungannya selalu sama yang awal-awal kan. Tapi ternyata disini ga berlaku. Konklusinya itu ada di orang baru lagi. Yang udah di tease di pas bagian ending-ending di part pertama lah pokoknya. Ya, begitulah. Ya, gue akuin disitu emang gue ada salah tebak. Cuman karena emang sengaja gue mikirin sesuatu yang liar aja sih. Makanya gue bisa sampe mikir ini itu jauh banget. Cuman ya udah ceritanya ya kelisa aja kayak biasa gitu loh. Gak buruk, gak bagus-bagus banget. Jadi ya mediocre aja. Dan yaudah, gue ngomong sampe situ dulu. Mungkin di part selanjutnya aja gue akan ngobrol lebih banyak lagi. Soalnya kan secara tidak langsung ini tuh ngebahas 2 game sekaligus sebenernya. Ya, kita ketemu lagi nanti di part terakhir. Disitu gue bakalan keliling-keliling. Thank you banget ya udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax